Intro Malang yang dialami Junaidi 32 tahun, warga jalan HM Riyakudu, lorong sadar kecamatan Jakabaring Palembang, tengah duduk santai di dalam becak motornya, tiba-tiba ia disiram air keras cuka parah oleh orang tak dikenal. Akibat disiram air keras tersebut, Junaidi mengalami luka bakar sebagian wajah dan sebagian tubuhnya hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapati pengobatan medis. Tidak terima temannya disiram air keras membuat Mas Agus Muhammad Arief Hidayat, 29 tahun, warga lorong tajur kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, terpaksa melaporkan ke SPKT Poristabes Palembang. Kronologis kejadian tersebut menurut Arief, berawal ketika temannya korban sedang duduk di dalam becak motor miliknya sendiri, di jalan Tengkuruk Permai, kawasan Pasar 16 Ilir, kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Korban sedang duduk tiba-tiba ada orang yang sendirian menggunakan sepeda motor memanggil nama korban dari dekat. Ketika korban melihat ke arahnya langsung disiram air cuka parah. Usai menyiramkan air cuka parah itu, lanjut Arief, orang tak dikenal tersebut langsung pergi meninggalkan korban. Dengan telah dibuat laporan polisi, Mas Agus Muhammad Arief Hidayat berharap orang yang menyeram air cuka parah terhadap temannya itu dapat segera ditangkap. Pak, bisa jelasin kedatangan kita ke sini buat laporan apa? Pak, ada warga yang Biani Aya. Biani Aya, cak mana? Jelasin kekologisnya. Kologisnya, korban di duduk becak. Terus ada motor yang datang, tiba-tiba, memanggil sama korban, korban menoleh, lalu disiram dengan kebangan. Korban sama ternak korban itu ada nggak? Tau. Tuga aneh, juga aneh. Tau, tidak tahu ya. Tau, tidak saling kenal ya. Korban kenal, dia pakai helm, jaket, tak bingan dan raya jadi pemotor ya. Berapa uang kelakunya itu? Satu. Satu ya? Nah, habis itu korban di TKP sepunya orang lain. Banyak. Di pasal warga yang gue jualan pedagang itu bawa rumah sakit? Bawa rumah sakit. Disiram dulu, bawa rumah sakit. Keadaan korban itu luka-luka apa? Kebakar. Kebakar di mana? Di bagian muka sama tisu. Kita wakili keluarga yang buat laporan di sini ya. Nah, dengan adonnya laporan korban, apa yang ada laporan gitu? Nah, dengan adonnya laporan korban, pelaku yang menyeram keluarga kita itu dapat diselesaikan dengan cepat. Ditangkep dengan cepat. Penyimpatan Sunset Update TV melaporkan.